Pabrik rokok di Desa Garahan, Kecamatan Silojem, Jawa Timur, milik PTHM Sampurna, kini sepi. Sudah sejak sepekan terakhir, pabrik rokok yang memproduksi rokok kretek ini berhenti berproduksi. Tak ada karyawan yang masuk kerja. Tak hanya pabrik ini, satu pabrik milik PTHM Sampurna lainnya di Lumajang, Jawa Timur, juga tak beroperasi. Akibatnya 4.000 lebih karyawan di PHK. Karyawan yang menganggup terdiri dari 2.300 karyawan tetap dan sisanya karyawan tidak tetap. PTHM Sampurna berjanji akan memenuhi hak-hak karyawan selama PHK. Para karyawan akan menerima pesangon 6 kali gaji ditambah tunjangan hari raya. Proses karyawan ini dipantau ketat oleh Dinas Tenaga Kerja Setempat untuk memastikan para karyawan menerima hak mereka. Ada dua alasan yang dikemukakan PTHM Sampurna mem-PHK karyawannya. Pertama, karena belakangan produk rokok kretek kian tak laku di pasaran. Akibatnya Sampurna rugi besar di industri rokok kretek. Kedua, akibat terus naiknya upah minimum yang mendongkrak biaya produksi. Demikian laporan Santu Hoiri dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!